Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Pada video kali ini, Teyuga hadirkan sebuah alur cerita film thriller asal Indonesia yang dirilis tahun 2016 silam Film ini menceritakan tentang seorang psikopat yang mencoba balas dendam terhadap orang-orang yang ada di dalam bioskop yang sedang menyaksikan film tentang kisah nyata Penasaran gimana serunya film ini? Sebelumnya jika kalian suka dengan channel ini silahkan tekan tombol subscribe aja ya agar kalian tidak ketinggalan info film-film terkece versi Teyuga Channel Oke lanjut, daripada penasaran langsung saja kita saksikan alur cerita film Midnight Show Film dibuka dengan adegan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang anak kecil berusia 12 tahun terhadap seluruh keluarganya Anak laki-laki itu bernama Bagas Darah melumuri tangan dan kaos putih Bagas Dengan ekspresi yang datar Ia menatap ibunya yang tergeletak tepat di depannya Tak ada rasa takut, marah, ataupun sedih yang terpancar dari wajah seorang anak kecil tersebut Pisau yang digenggamnya terus meneteskan darah ibunya yang telah terpujur kaku Ujarnya sambil menatap kamera Seakan ada seseorang yang membisikannya dari sana Kemudian dengan tenang Ia melangkahkan kaki mungilnya Memburu sisa keluarga yang tersisa Langkah kecilnya itu Serupa langkah malaikat pencabut nyawa Sunyi namun mematikan Pria ini bernama Juna Seorang karyawan di sebuah bioskop podium Yang bertugas memutar film Sedangkan gadis cantik ini bernama Lucy Seorang petugas kebersihan di bioskop tua tersebut Malam itu hujan sangat deras Beberapa orang penonton terlihat keluar dari bioskop Setelah menyaksikan film favorit mereka Di dekat pintu berdiri seorang wanita Yang memberikan ucapan terima kasih Atas kehadiran para penonton Wanita tersebut bernama Naya Yang diperankan oleh Acha Septriasa Petugas loket tiket sekaligus penyobek tiket di bioskop tersebut Naya juga merupakan single parent dari seorang anak Lalu seorang petugas keamanan alias Satpam Bioskop Podium Tampak memasang sebuah poster film yang akan diputar tengah malam nanti Dengan jelas poster film tersebut berjudul Bocah Dan dibubui embel-embel berdasarkan kisah nyata Dan disutradarai oleh Pratama Hendriansa Lucy datang dan menatap poster itu dengan wajah sinis Lalu ketika dia dihadapan Naya yang sedang mengelap kaca loket Lucy tampak ingin muntah Setelah mengelap kaca, Naya menatap snek-snek di etalase Sebagai camilan penonton film Tiba-tiba Juna mengagetkan Naya yang sedang sibuk Jelas Naya marahlah Naya bilang anaknya sedang sakit Juna menawarinya pinjaman uang Akan tetapi Naya menolak Karena dia tahu Juna akan menolak jika uangnya dikembalikan Naya bertanya-tanya kenapa bioskop itu semakin sepi Padahal sedang diputar film yang pernah ditarik dari pasaran Yaitu film bocah Yang bercerita tentang pembunuhan yang dilakukan seorang anak berusia 12 tahun Selanjutnya Lucy yang sedang kurang enak badan menemui atasannya yang bernama Johan Selaku pemilik bioskop tersebut Lucy meminta izin pulang cepat karena sakit Johan langsung memarahi Lucy Karena belum ada 3 bulan bekerja sudah terlalu sering meminta izin Akhirnya dengan kesal hati Johan mengizinkan Lucy pulang cepat Dia juga mewanti-wanti agar Lucy berhati-hati di jalan Karena tengah marah kasus penculikan di jalanan Naya menghampiri Lucy yang sedang siap-siap untuk pulang Lucy meminta Naya untuk jaga di midnight show Sebagai teman yang baik Naya pun menyetujuinya Setelah itu Naya mengantar Lucy sampai di depan pintu bioskop Hujan belum juga berhenti Lucy membuka payung dan nekat menerobos derasnya hujan Juna kembali mengagetkan Naya dengan topeng ala-ala psikopat film Hollywood Kali ini Naya tidak marah dengan Juna Juna berkata seraya menunjukkan topeng yang ia pakai pada Naya Bahwa film bocah yang diputar tengah malam Itu berdasarkan kejadian nyata Akan tetapi Naya tidak percaya Juna juga mengatakan bahwa bocah yang bernama Bagas tersebut Dipenjara ketika berusia 15 tahun Dan baru-baru ini dia dibebaskan Tak lama kemudian Johan menghampiri mereka Dan menanyakan penonton Karena tak ada satupun yang datang Johan meminta mereka menutup bioskop saja Padahal dia berharap untung dari film Midnight tersebut Tiba-tiba sebuah mobil masuk ke pelataran bioskop Naya dan Juna meminta pendapat soal pemutaran film tersebut pada Johan Dan akhirnya Johan tidak jadi menutup bioskop Dan akan tetap memutar film meskipun cuma satu penonton Pria permobil itu cepat-cepat masuk ke bioskop Dengan menenteng sebuah tas Tak berselang lama Disusul pasangan muda-mudi bernama Sarah dan Iksan Naya melayani pasangan tersebut dengan ramah Saat itu harga tiket bioskop cuma 3.000 rupiah untuk dua tiket Murah sekali bukan? Namun ada satu keanehan Bapak-bapak yang menenteng tas yang bernama Seno Tampak kebingungan di depan loket Naya bertanya berkali-kali pada Pak Seno Namun tak ditanggepi Sampai kemudian muncul seorang pria yang bernama Guntur Dan mengagetkan Pak Seno Barulah bapak itu memberikan uang pada Naya untuk dua tiket Lalu dilanjutkan dengan Guntur Lalu Guntur menghampiri Sarah yang sedang menunggu Iksan yang pergi ke toilet Dia menggoda Sarah Sarah pun menyingkir dan duduk Guntur mencoba mendekati Sarah dan mengajaknya berkenalan Tiba-tiba Iksan datang dan melabrak Guntur Tapi ternyata Sarah tak menganggap Iksan sebagai pacarnya Guntur dan Iksan beradu mulut dan bertengkar Juna dan Naya mencoba melorai mereka Begitu juga dengan Johan mengancam akan membatalkan pemutaran film Jika mereka terus bertengkar Akhirnya mereka pun berhenti berkelahi Johan meminta Juna segera memutar filmnya Johan juga meminta Juna memberitahu security Untuk menutup pintu bioskop dan mengalihkan penonton ke pintu belakang saat akan pulang Juna segera menuju ke tempat pemutaran film Lalu saat Naya akan menutup tirai loket Datanglah seorang pria lagi yang menutup kepalanya dengan jaket Pria itu memesan satu tiket Setelah itu Naya mempersilahkan penonton untuk masuk ke gedung bioskop Namun Guntur pergi ke toilet terlebih dahulu untuk cuci muka Ternyata Guntur memiliki niat jahat Dia mempersiapkan kamera untuk membajak film tersebut Tiba-tiba pria berjaket juga menyusul Guntur ke toilet Dia melihat kamera yang sedang dipersiapkan oleh Guntur Sementara itu security yang bernama Alan terlihat mengunci pintu bioskop Setelah seluruh penonton memasuki gedung Film pun diputar oleh Juna Tampak sebuah keluarga yang kurang harmonis dalam film tersebut Kekerasan sering terjadi di dalamnya Hingga seorang anak laki-laki yang bernama Bagas Seperti berbicara dengan orang lain Yang menyuruhnya melakukan tindakan kekerasan pada seekor kucing Naya yang kesepian di bawah Memutuskan menyusul Juna di ruang pemutaran film Naya tampak gelisah memikirkan anaknya yang dititipkan pada tetangganya Bukannya menghibur Juna malah menceritakan hal-hal mengerikan yang ada pada film yang ia putar Naya pun bergidik dan meminta Juna menghentikan ceritanya Sesekali Juna ngegembali Naya Dia berharap Naya mau menerima dia sebagai suaminya Namun Naya menganggap itu hanya gurauan Juna belaka Dan itu tidak akan mungkin terjadi Kemudian mereka mengintip penonton dari atas sambil ngegibah Terlihat pria berjaket mendekati Seno Tak lama kemudian Sarah meninggalkan Iksan ke toilet Setelah ngomongin seluruh penonton Naya dan Juna baru sadar bahwa Guntur tidak ada di dalam gedung Sarah sedang asyik memasang gincu di toilet Disusul juga dengan Naya yang ingin cuci tangan Pria berjaket yang sudah menggunakan topeng souvenir film bocah duduk pas di belakang Pak Seno Dan mengagetkannya Seketika itu Pak Seno bisa menebak bahwa pria bertopeng tersebutlah yang menerornya Pak Seno meminta agar tidak dibunuh Dia juga bilang bahwa tas yang dia bawa berisi berkas-berkas yang pria bertopeng inginkan Tiba-tiba pria itu menjerat leher Pak Seno Sarah yang mengetahui hal itu langsung berteriak Tak berlama-lama pria bertopeng tersebut mengejar Sarah dan mengeluarkan pisau Iksan yang berusaha menolong Sarah malah menjadi korban psikopat tersebut Juna yang juga mengetahui kejadian tersebut langsung turun dan masuk ke dalam gedung Sayangnya Iksan sudah terluka parah Juna langsung membopong Iksan keluar dari gedung dan masuk ke loket Sarah dan Naya juga ikut bersembunyi di dalam loket tersebut Tiba-tiba listrik mati Untungnya Naya membawa senter untuk penerangan Juna memaksa keluar untuk mencari Johan Sementara itu Alan yang akan membuka pintu melihat psikopat tadi Karena tempat yang gelap dia mengira itu adalah Juna Setelah Juna masuk ke ruangan Johan dia tak menemukan siapa-siapa Dia pun kembali mencarinya dan terkejut melihat Alan yang sudah tak bernyawa Lantas Juna mengambil pentungan milik Alan dan mengejar psikopat tersebut Dia kembali masuk ke gedung bioskop dan menyoroti ruangan tersebut Juna menemukan tas yang dibawa oleh Pak Seno dan membawanya ke loket Dia berkata pada Naya bahwa Alan sudah tewas Dan kunci yang Alan bawa juga telah hilang Sedangkan pintu telah terkunci Mereka semua panik karena nyawanya terancam Tiba-tiba Naya mendengar ada seseorang di luar Juna mencoba membuka tire loket dan ternyata disana ada Johan yang mengulurkan tangan dengan kondisi terluka Pisau menancap di perutnya Lalu psikopat itu datang dan menghantamkan kepala Johan ke kaca loket Tanpa basa-basi, psikopat itu menikam Johan Psikopat itu juga berusaha menikam Juna melalui lubang tiket di kaca Namun tak berhasil Sarah memukul tangan psikopat tersebut Sayangnya psikopat itu berhasil lolos Dia mengobati lukanya di dekat Pak Seno yang telah dia ikat Pria itu kembali menyiksa Pak Seno yang tak berdaya Kemudian Juna membuka tas yang ia bawa dari gedung Ternyata isinya adalah uang puluhan juta Juna mengira psikopat itu awalnya hanya untuk merampok uang tersebut Sementara itu, Sarah terus mengoceh meminta tolong untuk membantu pacarnya Lalu Naya berinisiatif untuk mengambil kotak P3K Namun semuanya malah ikut keluar dan meninggalkan Iksan sendirian Karena Sarah tidak percaya sama mereka dan takut ditinggalkan Akan tetapi mereka lupa mengambil kunci loket tersebut Juna menangis di samping jenasa Johan yang telah bersimbah darah Dia teringat akan kebaikan-kebaikan Johan yang diberikan padanya Sedangkan Sarah mencoba memukul-mukul gembok pintu berharap dapat terbuka Tentu saja percuma Kemudian Naya dan Sarah melanjutkan untuk mencari kotak P3K Setelah beberapa waktu, akhirnya kotak obat tersebut ditemukan Sementara itu Juna mencoba memperbaiki sumber listrik Setelah listrik menyala, Iksan pun sadar Dia pun kesakitan dan memanggil Sarah Tiba-tiba, psikopat bertopeng mengintipnya dari luar loket Setelah Sarah kembali, ternyata Iksan sudah tak bernyawa Naya dan Juna yang masih di luar loket Berniat meninggalkan Sarah untuk mencari bantuan Namun Naya tak setuju Tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka, psikopat bertopeng itu menjerat leher Sarah Saat Sarah berdiri, dia berhasil membuka tire loket Sehingga Naya dan Juna melihatnya Naya berhasil masuk ke loket dan memukul psikopat itu Sarah pun kali ini selamat Mereka pun kabur dan berhasil mengunci pintu loket dari luar Mereka bersembunyi di balik kursi-kursi penonton Ternyata psikopat tersebut kembali lolos Dia mencari mereka di gedung film Kemudian Juna mengalihkan perhatian psikopat tersebut Naya dan Sarah berhasil melarikan diri dan masuk ke sebuah ruangan Sementara itu Juna dan psikopat tersebut terlibat adekan kejar-kejaran Juna menemui jalan buntu Sehingga harus terpaksa melawan psikopat tersebut Juna berhasil menikamnya Saat psikopat itu kembali berdiri Juna membuang kacamatanya dan kembali melawan Meskipun awalnya kalah Namun dia berhasil bangkit dan memukul psikopat tersebut dengan tong sampah Juna menyusul Naya dan Sarah Dan psikopat tersebut hampir saja berhasil mengikutinya Beruntung Sarah dengan cepat menusuk tangan psikopat tersebut Dan berhasil mengunci pintu Psikopat tersebut kembali menemui Pak Seno Dan membuka topengnya Ternyata dia adalah Pratama Hedriansah Yang tak lain sutradara dari film bocah yang sedang diputar Dia membalut luka yang dia terima Tiba-tiba pintu terbuka Pak Seno meminta tolong pada orang yang membuka pintu itu Entah siapa Namun Tama malah meminta maaf Dan bilang kali ini tidak akan gagal Dan pintu kembali ditutup Waktu menunjukkan pukul 3 pagi Naya yang sudah bosan Kemudian mengobrak abrik isi tas yang ia bawa Tak sengaja dia menemukan sebuah berkas dan menunjukannya pada Juna Ternyata Juna tahu siapa yang ada di dalam foto-foto di berkas itu Yang tak lain ialah Bagas Anak yang ada dalam film bocah tersebut Di situ juga terdapat foto Seno Juna mengatakan bahwa Seno adalah jaksa yang menangani kasus Bagas Sikopet kecil yang brutal Sikopet bertopeng kembali melanjutkan aksinya Sementara itu Naya mencoba menghubungi polisi Tapi sayang Telepon tersebut terputus Mereka kebingungan Juna kembali keluar meninggalkan Naya dan Sarah Dia berusaha membuka pintu keluar Hasilnya nihil Dia menuju toilet dan ternyata Guntur juga telah tewas di sana Juna berteriak-teriak memanggil Bagas Bagas! Juna melihatnya di gedung film Dia segera menyusul ke sana Tapi tak ada siapa-siapa Ternyata sikopet tersebut bersembunyi di balik layar film Setelah mendapat kesempatan Sikopet tersebut keluar dari balik layar dan menikam Juna Kemudian dia membawanya ke tempat persembunyian Naya dan Sarah Sikopet tersebut kemudian membawa seluruh korbannya ke gedung film Mereka didudukan di kursi barisan paling depan dengan kondisi terikat Tak berselang lama Seseorang memutar sebuah video di hadapan mereka Video tersebut memperlihatkan sang sutradara film bocah yang diborkol Tak hanya sendiri Istri sang sutradara pun ikut menjadi korban penyanderaan Dilanjutkan Pratama mengenakan kalung nama bertuliskan Bagas di hadapan kamera Lalu dia disuruh membaca sebuah pengakuan dirinya seorang sutradara dari film bocah Namun dia tak mampu melanjutkan membaca tulisan-tulisan tersebut Karena keluarganya diancam Tama pun melanjutkan membacanya Yang ternyata berbunyi Setelah itu Tama disuruh membawa seorang pria Dengan nama di leher bertuliskan Heru Pria tersebut bernama Asli Purnomo Yang bertugas pada peradilan kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Bagas Dan yang terakhir seorang wanita bernama Dada Yuli Wanita tersebut bernama Asli Desi Reporter yang menyembunyikan fakta tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Bagas Dan memberikan fakta palsu pada orang yang menggarap film bocah tersebut Pratama harus mengikuti skenario yang dibuat oleh orang yang ada di belakang kamera Begitu juga dengan Purnomo dan Desi Pratama dipaksa untuk membunuh Purnomo dan Desi Desi terlihat pasrah dan menyesal telah salah menggunakan profesinya Namun Nasi sudah menjadi bubur Dia harus rela kehilangan nyawanya di tangan sutradara film yang terancam Juna yang tak sanggup melihat video tersebut pun muntah Kemudian Pratama membuka topengnya dan video tersebut dimatikan Tama menghampiri Pak Seno dan mengeksekusinya begitu saja Sarah mengumpat dan meminta dilepaskan Tama menghampirinya Kemudian Sarah menendang tangan Tama hingga pisaunya terjatuh di bawah Juna Tama yang sudah kesetanan mengambil pisau lain dan menusuk Sarah Juna yang mendapat kesempatan mencoba memotong tali yang mengikat di kakinya Naya yang ketakutan hanya bisa menangis dan memohon belas kasih Pratama Karena anaknya tak punya siapa-siapa lagi Tiba-tiba Pratama menangis dan menginginkan anak istrinya selamat Dengan cara membunuh seluruh orang yang ada di bioskop Saat Tama mendekati Naya Juna berhasil menusuk Tama Sayangnya Tama juga berhasil menusuk Juna hingga tewas Tiba-tiba muncullah Lucy dengan membawa sebilah pisau Dia menghampiri Tama dan menebas lehernya Naya mengira Lucy akan menyelamatkannya Setelah dia berterima kasih dan memeluk Lucy Lucy ternyata malah menusuk perut Naya Lalu Lucy mendudukan Naya dan menangis Terkuaklah sudah Ternyata Lucy adalah salah satu karakter dari film Bocah Dia adalah adik dari Bagas Dan juga dalang dibalik pembantaian yang terjadi Dia ingin membalas dendam karena kisah keluarganya diangkat Menjadi sebuah film dengan cerita yang salah Namun sebenarnya film Bocah bukanlah kisah nyata dari Bagas Bagas tidak sepenuhnya bersalah atas kematian orang tuanya Bagas dan Lucy mengalami kekerasan sejak kecil Yang dilakukan kedua orang tuanya Dia hanya menjadi korban dari orang yang telah menggarap film Bocah Dengan cerita yang menyimpang Bagas di penjara akibat fakta yang dipalsukan Setelah Lucy lengah Naya yang masih sadar mencabut pisau di perutnya Dan berhasil menusuk leher Lucy hingga tewas Akhirnya Naya berhasil keluar dari bioskop berdarah tersebut Dengan luka yang parah dia melihat foto anaknya Lalu beranjak meninggalkan bioskop Dan di scene terakhir Bagas yang sudah bebas datang ke bioskop podium Tak sengaja dia menemukan foto Naya dan anaknya Lalu dia masuk ke bioskop tersebut Dan film pun selesai Itu tadi guys alur cerita film Midnight Show Semoga dapat menjadi referensi tontonan rebahan kalian di rumah ya Saya akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye